Intro Umat yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian minggu online. Sejak beberapa minggu yang lalu telah diumumkan bahwa selamat berjumpa kembali dalam kebaktian minggu online. Sejak beberapa minggu yang lalu telah diumumkan bahwa jam 7 ini akan disiarkan secara langsung dari gedung gereja. Kebaktian ini yang jam 7 adalah siaran langsung sedangkan kebaktian online pukul 9.30 dan pukul 6 sore adalah siaran tunda. Mungkin saudara membayangkan hari ini bangku-bangku di ruang kebaktian ini akan diduduki oleh umat yang sudah mendaftar untuk hadir. Namun kalau kita lihat pagi ini bangku-bangku umat masih kosong, hanya pelayan ibadah yang hadir. Kenapa saudara-saudara? Di hari-hari terakhir ini Majelis Jumaat terus mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 khususnya di DKI Jakarta. Situasinya belum juga membaik, belum stabil. Banyak juga dari kita yang belum siap untuk hadir di kebaktian di gedung gereja dalam situasi pandemi seperti sekarang. Oleh karena itu, sekalipun kebaktian di gedung gereja ini telah disiapkan sedemikian rupa, mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat, Majelis Jumaat memutuskan untuk tidak melangsungkan kebaktian minggu di gereja sebanyak tiga kali seperti rencana semula. Kebaktian di gedung gereja hanya dilakukan satu kali pada pukul 9.30. Untuk selanjutnya, keputusan tentang pengadaan kebaktian on-site di gedung gereja akan terus kita tinjau dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan. Saudara-saudara, kita berada dalam situasi yang luar biasa. Banyak hal dalam hidup kita menjadi serba tidak pasti dan tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, kita perlu cermat terus melihat perkembangan situasi dan terus-menerus beradaptasi, berani berubah dan menyesuaikan diri. Dalam kehidupan bergereja, kita mengimani bahwa gereja hadir untuk merayakan dan merawat kehidupan. Maka faktor keselamatan, kesehatan, dan keamanan umat dalam beribadah menjadi hal yang sangat-sangat penting kita perhatikan dan kita utamakan. Itu sebabnya sebelum situasi benar-benar aman bagi semua anggota jemaat untuk hadir di dalam kebaktian di gereja. Maka kebaktian online masih akan terus kita adakan agar kita tetap dapat beribadah minggu di rumah selama masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memandu kita untuk dapat melewati masa pandemi ini dengan bijak. Kiranya kebaktian-kebaktian yang kita jalankan menginspirasi kita untuk tetap berpengharapan, bersemangat, dan beriman. Bahwa yang terbaik masih akan datang. Kiranya Tuhan memandu kita. Kiranya Tuhan memandu kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi ini belum berakhir. Walaupun kehidupan sehari-hari tampaknya sudah kembali sibuk seperti biasanya. Kita tetap perlu untuk waspada. Itu sebabnya kita masih menjalankan kebaktian online agar kita dapat beribadah dengan aman dari rumah kita masing-masing. Marilah kini kita mempersiapkan diri meneguhkan hati untuk disapa oleh Tuhan di dalam kebaktian ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dalam sebuah keyakinan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara, tema kebaktian kita pada hari ini adalah bersiap menabur. Di dalam menjalani hidup ini, kita dipanggil untuk selalu menaburkan hal-hal yang baik. Menabur firman, menabur kebaikan, dan menabur kasih. Kita menabur bukan hanya ketika situasi dan kondisi yang serba lancar. Bahkan di saat sulit sekalipun, seperti di masa pandemi ini, kita masih perlu terus untuk menabur. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 tertulis, Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sudahkah kita menjadi penabur-penabur kebaikan yang proaktif di dunia ini? Mari dengan segala kerendahan hati, kita menghadap Tuhan dan mengakui keterbatasan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah pandemi ini yang masih belum berlalu, Sebagian dari kami telah dapat hadir dan mengikuti ibadah online di gereja-Mu. Kami bersyukur, sekalipun sudah 4 bulan tidak ada ibadah bersama di ruangan ini, Firman-Mu tetap dapat ditaburkan melalui kebaktian online. Bahkan taburan firman itu dapat lebih tersebar kebanyak orang. Tuhan, kami menyadari bahwa kami ini adalah penabur-penabur-Mu. Bukan hanya benih firman Tuhan yang perlu kami tabur, Kami juga perlu menabur kebaikan, kasih, dan menaburkan nilai-nilai luhur dimanapun. Di tempat kami berada, kami mengakui bahwa tidak selamanya kami mau dan kami mampu menabur hal-hal itu. Terkadang justru tanpa sadar, kami menabur kemarahan, kami menabur perasangka yang tidak baik dan dengki. Bahkan kami menabur perpecahan melalui ucapan, tulisan, sikap, serta tindakan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kiranya rohmu yang kudus menguasai hati kami sepenuhnya. Sehingga kami makin hari makin mampu menabur hal-hal yang baik, yang membuat kehadiran kami dapat menyentuh hidup orang lain dan memuliakan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah bagi setiap orang yang mengakui dosa-dosanya. Di dalam Galatia 6 ayat 8 sampai 9 tertulis, Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Adalah seorang menaburkan benih, Jatuh benih di jalan, dan burung memakannya. Firman itu baik, benih kasih bagimu. Dan orang yang menolak, binasa selamanya. Di tempat berbatu, benih tak berkembang. Layu kekeringan, tiada akarnya. Firman yang ditabur di hati yang bebang. Di dalam pencobaan, tiada dayanya. Di semak terturi, terimpi tumbuhnya. Tak dapat berbuang, tiada gunanya. Firman dalam hati, tak ada kuahnya. Oleh rasa kuatir dan ikmat dunia. Dan berdiri tamu di tanah yang gembuk. Tumpu dan berguna, berguna. Tumpu dan berguna, 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 berguna. Tumpu dan berguna, berguna. Firman Tuhan yang sama, yang juga boleh mengingatkan dan meneguhkan kami tentang panggilan kami sebagai seorang penabur. Bersabdala ya Tuhan, kami umatmu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya, pasal 55, ayat 10 sampai dengan 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri, akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung, akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lanyak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sampai jumpa. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan gambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Bacaan kedua diambil dari Kitab Puroma. Pasal 8, ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ruh yang memberi hidup telah memberdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapin di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia serta ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang seratus kali lipat ada yang enam puluh kali lipat ada yang tiga puluh kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat 18 Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang seratus kali lipat ada yang enam puluh kali lipat ada yang tiga puluh kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema yaitu bersiap menabur. Perikop kita pada hari ini menceritakan tentang seorang penabur yang menjatuhkan benih di tanah dengan karakteristik atau kondisi yang berbeda-beda. Yang pertama, susudara, yaitu di pinggir jalan benih itu pada akhirnya habis dimakan oleh burung yang datang. Dan yang kedua, susudara, adalah tanah yang berbatu. Tanahnya tipis sehingga benih itu kemudian bertumbuh tetapi tidak bisa berakar. dan pada akhirnya layu dan kering. Yang ketiga adalah tanah yang ditumbuhi semak berduri, benihnya kemudian terhimpit dan akhirnya mati. Dan yang terakhir adalah tanah yang subur. Sehingga benih itu kemudian berbuah. Saya punya pertanyaan sederhana, menurut kita semua, ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, tanah yang berbatu, kemudian semak berduri, apakah upaya menabur, bahkan benih itu sendiri menjadi sia-sia atau tidak? Menurut kita menjadi sia-sia enggak? Kan akhirnya juga mati dan tidak mengalami pertumbuhan. Apa kemudian itu menjadi sia-sia? Saya tergelitik dengan hal ini. Kalau saya lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, maka dia menggunakan kata petani untuk menjelaskan siapa itu penabur. Petani atau penabur itu bukanlah orang yang tidak mengerti bercocok tanam, saudara-saudara. Tapi kalau mengerti masalahnya, kenapa kemudian harus menabur di tempat-tempat yang pada akhirnya akan membuat usahanya menjadi dalam tanda kutip sia-sia karena benihnya kemudian tidak bertumbuh-tumbuh. Kenapa tidak dari awal saja menabur di tempat yang tanahnya subur, yang tanahnya itu siap untuk ditanami. Saudara, kalau misalnya kita semua nih tahu apa yang kita lakukan, hasilnya akan gagal, usahanya akan sia-sia, apakah kita akan tetap melakukan usaha tersebut atau tidak? Kalau kita tahu akhirnya akan gagal, usaha kita kayaknya nampak sia-sia, kita akan teruskan enggak apa yang akan kita lakukan? Mungkin belum tentu. Karena enggak ada saudara-saudara orang yang kemudian senang mengalami kegagalan. Yes, aku gagal akhirnya, aku gagal lagi begitu saudara. Enggak ada. Enggak ada orang yang kemudian senang mengalami kegagalan. Oleh karena itu ada ungkapan yang mengatakan usaha kan tidak akan mengkhianati hasil. Orang yakin betul bahwa usaha yang keras, baik dan benar, itu akan memberikan hasil yang kemudian sepadan. Karena hasil yang sepadan itulah orang kemudian mau mati-matian berusaha. Itu mengapa saudara orang kemudian dalam masa pandemi ini berusaha mencari usaha apa ya yang bisa dibangun. Bahkan ya, kalau bisa semua-semua dijual. Karena tahu akan menghasilkan sesuatu. Akan ada upah ketika kita bekerja. Anak-anak yang mati-matian belajar dan berusaha pasti mau mendapat hasil yang bagus ketika ujian. Atau bahkan ketika sekarang mereka mencari dan masuk ke dalam sekolah yang baru. Ketika kita melayani dengan jor-joran saudara dengan persiapan yang kalau ibadah on-site ini misalnya ya bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang sulit yang harus dikerjakan dengan serius pasti kita mengharapkan ada hasil yang dirasakan. Bahkan saudara kalau perlu usahanya gak usah banyak tapi hasilnya bisa fantastis. Itu lebih menyenangkan lagi. Itulah mengapa saudara kecurangan-kecurangan itu menjadi sesuatu yang begitu diminati. Karena hasilnya tidak begitu usahanya tidak begitu besar tetapi hasilnya bisa sama dengan orang yang berjuang. Tidak banyak orang yang akhirnya memilih untuk tetap memperjuangkan atau memperbaiki sesuatu yang kelihatannya akan gagal atau sulit. Dan prinsip ini saudara adalah prinsip yang berlaku di dalam keseharian kita. Saudara coba bayangkan kalau misalnya Yesus dan orang-orang percaya dalam sepanjang sejarah menghidupi prinsip yang tadi. Jadi seperti apa kekristenan saat ini? Mungkin saudara gak akan ada yang namanya martir ngapain capek-capek harus mati. Akhirnya ketika memberitakan firman toh kita hanya dibunuh misalnya. Mungkin berita keselamatan gak akan diberikan kepada orang-orang yang kerasatinya karena apa? Susah. Mungkin gak akan ada penebusan saudara. Karena udah ditebus di kayu salipun tetap kok berbuat dosa. Dan mungkin akan ada permasalahan-permasalahan lain yang kemudian akan terjadi. Oleh karena itu kalau penabur saudara dalam konteks kita punya pola pikir yang demikian maka tanah yang ada di pinggir jalan tanah yang berbatu yang ada semak durinya itu akan menjadi tanah yang tidak digarak atau bahkan menjadi spot-spot gitu ya saudara yang dihindari bahkan kemudian ditinggalkan. Yang subuh rumah tetap berbuah banyak tetapi tempat yang lainnya mungkin tidak akan ada kehidupan di dalamnya. Saya mengingat saudara apa yang Paulus katakan bahwa tugas kita semua ini adalah menanam dan menyiram tetapi yang memberi pertumbuhan sendiri adalah Allah dan bukannya kita. Lantas apa yang menjadi peranan kita? Peranan manusia adalah membuat dirinya untuk menjadi tanah yang subur sehingga siap untuk ditanami. Ketika tema kita hari ini saudara mengatakan kita semua bersiap untuk menjadi penabur maka sebenarnya menjadi penabur bahkan menjadi tanah yang subur sehingga firman itu dapat diberitakan dan bertumbuh di dalam kita ini sebenarnya menjadi panggilan hidup setiap orang percaya. Oleh karena itu perhatikan ingat dan lakukanlah panggilan ini saat kita bekerja hidup rumah tangga di dalam pertemanan dalam perjumpaan dengan sanglian atau the others bahkan dalam pelayanan sekalipun. siapkanlah diri kita dengan baik karena akan ada masa-masa saudara dimana hal buruk itu terjadi atau bahkan kita akan berjumpa dengan tanah atau orang-orang yang punya banyak sekali batu dan semak berduri di dalam hidupnya. Penindasan, penganiayaan, kekhawatiran dan tipu daya adalah batu dan semak duri yang akan selalu kita jumpai dan justru dalam sikon itulah firman Tuhan kabar baik itu justru semakin dibutuhkan. Jadi kalau semakin banyak batunya banyak semak durinya saudara justru itu harus semakin digarap dan bukannya ditinggalkan. Itulah yang membuat penabur dalam perikot kita tetap menjatuhkan benih tidak hanya di tanah yang subur dan apakah itu sia-sia saudara tidak 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 ada yang sia-sia. Jadi kalau kita diperjumpakan pada situasi kondisi atau orang-orang yang justru rasanya membuat kita berat sekali membuat kita mengalami pergumulan membuat kita terluka bahkan membuat kita merasa lelah justru di saat itulah kabar baik itu makin perlu diberitakan dan kita makin perlu meneguhkan hati kita karena tidak ada yang sia-sia menabur itu saudara tidak bisa bicara soal untung dan rugi sekarang karena untungnya mungkin tidak ada bahkan lebih banyak ruginya dan hasilnya bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat secara instan saudara yang melayani di sekolah minggu sebagai guru sekolah minggu ketika mengajar anak-anak kan mungkin hasilnya tidak kelihatan sekarang tetapi mungkin nanti ketika kita melayani memberikan pelayanan yang terbaik dalam ibadah mungkin hasilnya tidak instan tetapi akan menegukan orang untuk bisa melangkah dengan lebih mantap nanti oleh karena itu saudara sebagai penabur maka kita harus melihat ini dari kacamata yang utuh bahkan oleh karena itu saudara kita perlu sekali mempersiapkan diri kita ini dengan kerendahan hati dan ketaatan hati untuk bersedia dipakai oleh Tuhan baik atau tidak baik situasinya ya itu ayat sidik saya zaman dulu saudara mungkin pendetanya sudah tahu jadi calon pendeta maka beritakanlah firman ayatnya saudara ada masa bahkan dimana seorang penabur itu tugasnya tidak hanya menyebarkan benih tetapi juga mempersiapkan lahannya karena itu adalah lahan yang dipercayakan Tuhan untuk kita ada seorang teman yang mengatakan kepada saya saudara dia capan GKI Karawaci gonang namanya ketika ada banyak hal berat yang kemudian membuat kita seringkali berpikir aduh ini pelayanan kita sebenarnya gimana ya dia mengatakan satu hal yang menarik dia mengatakan begini memberitakan firman itu bukan tentang melayani atau memuaskan diri sendiri tetapi menjadi penyeru suara Allah jadi jangan jadikan kenyamanan atau tidak kenyamanan hati kita sebagai penghambat firman Tuhan itu tersampaikan kepada umatnya orang-orang yang menyadari dirinya adalah penabur haruslah orang-orang yang tahu bahwa ia haruslah berjuang lebih keras tanpa kenal lelah karena kita tidak pernah tahu bila mana Tuhan memberikan pertumbuhan dan kita menyadari tidak pernah ada yang sia-sia ketika kita memberitakan firman kabar baik melakukan banyak kebenaran dan kebaikan kiranya Tuhan menolong kita semua amin satu bagi kita marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrakan pengakuan iman rasuli aku aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa kalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang merita sensara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persetuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal amin mari kita bersatu di dalam doa ya Tuhan COVID-19 membuat kami semua mengalami ketidak pastian dalam hidup oleh karena itu kami menyerahkan setiap rencana kerinduan dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan berikanlah kami hikmat untuk menyadari kasih dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami berikanlah kami hikmat sehingga kami boleh membawa dan menjaga diri dan orang-orang di sekitar kami dengan baik berikanlah kami kekuatan kesabaran hati yang bersuka cita dan bergantung penuh pada Tuhan dalam menjalani pergumulan dan berbagai proses pembentukan yang Tuhan percayakan kepada kami kami juga berdoa untuk angka positif covid yang terus meningkat dari hari ke hari di berbagai tempat tolong kami Allah sehingga pandemi ini bisa lekas berlalu berkati pemerintah tenaga kesehatan setiap orang yang dalam perjuangannya mengupayakan peranannya sebaik mungkin untuk mengatasi hal ini dan kami pun kiranya boleh didorong untuk terlibat membangun komunitas yang memiliki kesadaran yang baik sehingga perjumpaan perjumpaan yang kami lakukan tidak mematikan tetapi justru merawat kehidupan itu sendiri secara khusus kami juga berdoa untuk para lansia yang saat ini harus menghabiskan banyak waktu di rumah dalam segala keterbatasan yang ada bersama dengan keluarga tolong omak-opak agar bisa menikmati waktu-waktu yang ada dengan baik dan gembira kesehatan kiranya juga Tuhan karuniakan bagi kami semua setiap usaha perusahaan pekerja keluarga maupun setiap orang yang terdampak kiranya juga Tuhan senantiasa pelihara dan teguhkan langkah juangnya kami mau sama-sama mengerjakan panggilan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami sebagai penabur yang memberitakan firman Tuhan melakukan banyak perbuatan iman dan biarlah Tuhan meneguhkan dan menolong kami semua untuk bisa mengerjakannya dengan baik kami menutup doa ini dengan doa yang sudah diajarkan kepada kami demikian Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan punilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Saudara-saudara kita telah memberikan persembahan di dalam kotak persembahan tadi di awal kebaktian mungkin ada juga saudara yang memberikan persembahan yang telah dikumpulkan dalam wadah-wadah di rumah selama beberapa bulan ini kita patut bersyukur karena di tengah situasi yang sulit kita masih dimampukan untuk mempersembahkan apa yang ada pada kita firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8 mengingatkan kita camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka cita dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan selamat menikmati mari kita bawa persembahan kita di dalam doa Bapak di surga kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami khususnya di masa-masa sulit ini kami masih boleh beribadah dan memberikan persembahan ini kami bawa Tuhan persembahan ini ke dalam tanganmu Tuhan yang mau pakai orang-orang yang mengelolanya Tuhan yang memberikan hikmat sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaanmu saja kami serahkan Tuhan di dalam tanganmu kami berdoa amin saudara-saudara saudara-saudara di tengah dunia yang sedang kelam dan penuh kabar buruk mari kita menjadi umat Tuhan yang mewartakan kabar baik mari sebarkan benih injil lewat kasih dan kebaikan lewat perkataan dan perbuatan supaya orang di sekitar kita mendapatkan semangat dan pengharapan menemukan terang di tengah kegelapan mari sebarkan injil ke seluruh dunia mari kabarkan nama Yesus maha mulia besar kasihnya bagi kuda bagi kita semua dia mati bagi umat manusia mari sebarkan hai mari wartakan keselamatan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi Bukalah hatimu mari terima dia buanglah comkangmu dan tetaplah percaya dekaplah Yesus Tuhan terima 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 rahmat Yesus menyertai kita sekalian terima 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 terima